Intro Tidak puas hanya bermain new wave, Jimmy berinisiatif membentuk Morfem, sebuah band yang mengusung rock alternatif. Jadi ketika setelah album Ahnem Ahneth upstairs, pas lagi album Katalika, ya gua ga terlibat karena producing dipegang Benny. Gua ngapain ya, gua bikin band lagi ya. Ini ibaratnya ide-ide gua yang ga ketampung di Gapstairs. Bikinlah Morfem. Jadi Morfem itu gua dapet karena dulu gua pernah punya band namanya Morfoy. Akhirnya kita main emang kecil-kecil gignya, yang medium-medium, belum pernah yang besar banget, belum pernah sih Morfem segitunya. Medium dan pecah lah, enak gitu. Maksudnya, wah gua dengan pengalaman dari di upstairs untuk orang-orang, gua ciptain di Morfem dengan, gua dateng seperti gua kayak nonton rocks aja gitu. Mereka tuh pake kaos aja gitu. Pake kaos band, band temennya, kayak gitu-gitu aja. Casual itu. Wah seru. Jadi pas Morfem, ini kayak gini. Liriknya juga lebih banal ya. Kalau di upstairs gua liriknya kan lebih banyak kalimat-kalimat yang puitis, ceritanya disamarkan gitu. Kalau di Morfem, buka aja, realistik. Gua bikin kayak gitu. Tema nih yang gua kuatin. Nah seperti itu gua. Akhirnya gitu. Perbedaannya seperti itu. Akhirnya kita manggung dari awalnya, dari ya gitu. Kenapa gua bikin Trusted Noise? Terus kita acara diundangnya akustik mulu, Pres. Terus ada Komnas HAM bikin acara gitu kan. Wih keren nih. Gua pikirkan kalau gua pada orasi apa segala macam itu. Gua pada duduk begini semua gitu. Wah ini keren. Di sini gua mulai mengeksplore gaya menulis gua. Jadi kita manfaatin blog menjadi... Jadi ini ya, jadi apa? Jarek mau beritain kita. Rolling Stone pas kembali kita, gua segini doang nih. Waduh, tulisan cuma segini nih. Waduh, 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 waduh. Fotonya juga yee, emang deket pot aja gitu. Fotonya gua gak keren lagi. Aduh, waduh, di Rolling Stone. Mayan lah ya, Praneh, mayan. Gimana caranya ya, biar-biar di-expose? Kita bikin berita. Yaudah, gua ajak temen-temen di dalam Warfam itu menulis satu-satu persatu. Dengan, dengan foto aja gua juga sebagai editor. Gua tulis, gua jadi cook-edit gitu. Jadi setiap panggung kita, gua tulis. Yang paling menarik ya di Komnas Summit. Itu pertama kali. Wah, ini, wah, langit terbalik. Wah, oke. Keren ya foto-fotonya ini. Mau tau penontonnya seperti apa? Duh, gua masih lipek. Apa di begini semua? Hahaha. Belum ada video. Kalau ada video, lucu tuh. Shhh. Wits. Maksudnya video waktu itu masih effort lah bikin video. Gak seperti sekarang. Nah itu, itu yang ini, apa, Morfam. Akhirnya kita ban, ada medianya nih. Ya gitu. Sanda Geeks-nya namanya Morfam. Terus ada noise. Lebih tertata ya sebenernya dibandingin apa, ya kalau di upstairs kan ibaratnya kan itu gak dipikirin sampai sejauh itu. Nah gua mikirinnya sampai sejauh itu. Lantas seperti apa Jimmy membawa band tersebut sejak berdiri 1 Mei 2009? Awalnya jadi kayak ini. Jadi, ini gua kayak mencita-citakan penontonnya seperti ini, suasananya seperti itu, gitu. Akhirnya bikinnya terus deh noise. Jadi ya dari apa, nyari tempat, oke. Nih yang main di sini nih ibaratnya bandnya alternatif. Atau bisa dibilang coolnya kalau jaman sekarang indie rock lah. Jadi kayak gitu. Ya di sini nih, kebentuk deh tuh si penontonnya. Awalnya tuh buat Morfam, untuk mempromosikan Morfam awalnya. Cuman akhirnya ya udah ngajak temen-temen bikin artwork segala macem. Posternya kita bikin, kita ciptain gitu. Terus akhirnya komunitasnya di dua nih. Komunitas art masuk yang alternatif rocknya masuk. Awalnya di situ. Nanti ini 2021 gua mimpinya sih, gua udah ada nih band-bandnya yang akan tampil seperti ini. Gua akan mengundang seniman lah ibaratnya gitu. Kalau dulu kan kita kontes kan. Kalau ini enggak nih gua undang seniman. Dan stand noise tuh sampe akhirnya bikin pameran dua kali. Art of artworknya gitu. Itu keren banget sih maksudnya poster gigs itu emang suatu hal yang seksi lah buat anak seni rupa. Yang lagi merintis lah. Ini ibaratnya lo bikin poster band itu fun gitu. Ini bukan lo sebagai yang lo bikin poster pelayanan masyarakat atau poster kesehatan. Itu beda gitu ya. Ini bener-bener lo banget ya. Itu jadi akhirnya posternya sendiri udah akhirnya jadi artwork sendiri. Pada album Dramaturgi Underground, Morfem melibatkan 10 seniman untuk menggambar artwork di masing-masing lagu. Tidak hanya itu, mereka juga kerap melakukan kolaborasi dengan musisi lain. Kalau dari bandnya sih, ini selera-selera anak Morfem sih sebenernya ya. Gua denger ada musiknya enak, nah itu udah otomatis akan bisa masuk. Gua dengernya enak nih. Lihat looknya dulu, pak. Gua menjanjikan. Semudah itu sih sebenernya ya friend. Jadi kalau musik ya lirik, lagunya, terus tingkat kerumitan lah ini lagunya. Bahasa sekisruh apa atau se-catchy apa ya. Ya gitu, dari ngobrol-ngobrol lagi lah. Bisa latihan ngobrol, tau band ini, tau band ini, 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 ini. Undang yuk. Sempet akhirnya kita seneng banget itu Tarkam. Itu favorit lah ya. Jadi pas nonton Tarkam, biasanya kan Morfem nih, headliner. Lo deh, headliner deh. Sampai kita bikin gitu, karena kita juga pengen selesai manggung, kita mau nonton Tarkam. Terus ada text pack dari Bogor juga. Itu asoi. Sama Arc Yellow lah, Depok. Nah itu tuh yang paling seru lah. Ya kalau di Jogja tuh ada skandal juga. Sahik. Ya paling brutal sih, ya berandang lama festivalis lah ya.